Halo Cicero Mad Kitchen, mau bikin quinoa salad atau salad quinoa Ini saya pakai quinoa organik, quinoa putih, produk dari USA Saya beli di toko online Quinoa salah satu makanan yang disebut-sebut sebagai superfood atau makanan yang sangat sehat Baik untuk kesehatan dan untuk orang-orang yang lagi program diet ya Ini dia quinoa tuh seperti ini, dia termasuk biji-bijian Untuk membuat quinoa salad, saya gunakan quinoa satu cup Jadi diukurnya pakai cup, kalian bisa pakai gelas atau pakai wadah yang lain Pokoknya diukur aja, nanti jumlah airnya itu dua kali dari jumlah quinoanya Quinoanya mau saya cuci dulu, harus dicuci bersih sebelum digunakan Karena quinoa itu berdebu, kemudian kalau nggak dicuci, dia nanti rasanya agak pahit Jadi harus dicuci berkali-kali Seperti ini, saya buang airnya dan dicuci berkali-kali Terus dibilas sampai benar-benar bersih Di Indonesia, quinoa ini belum begitu populer Tapi di luar sana, quinoa ini banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang ingin menurunkan berat badan Quinoanya sudah saya cuci bersih dan sudah dibilas Sekarang siapkan panci Kita masukkan aja quinoanya ke dalam panci Kita mau masak quinoa dulu Tadi quinoanya itu kan satu cup Kita gunakan dua cup air Memasak quinoa itu, satu bagian quinoa, dua bagian air Jadi boleh aja pakai gelas atau pakai mangkok kecil Silahkan ya Saya tambahkan garam, seperempat sendok teh Lalu ini mau saya panaskan di kompor Kita rebus quinoanya selama 12 menit Jangan dibuka-buka penutupnya 12 menit itu dihitung setelah quinoanya mendidih Setelah 12 menit, kita buka penutupnya Dan ini quinoanya sudah matang ya Dan kita aduk-aduk seperti ini Lalu mau saya tutup lagi supaya dia matangnya lebih tanak Ini posisi apinya sudah mati ya Oke Quinoanya sudah matang Ini dia, masih panas Hari ini kita mau bikin menu diet ya Quinoa salad Teksturnya mirip nasi Jadi ini bisa untuk pengganti nasi sebenarnya Cuma harganya lumayan mahal Jadi kalau buat makan itu Kayaknya agak boros ya Kita bikin salad aja Kita bikin dressingnya dulu ya Satu buah lemon Karena ini makanan diet Jadi saya nggak pakai mayones Salad dressingnya nggak pakai mayones Tapi pakai jeruk lemon Satu buah diperas Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Tambahkan 3 sendok makan minyak zaitun Saya pakai yang extra light Jadi warnanya itu bening Lebih bagus pakai minyak zaitun yang extra virgin itu Yang warnanya agak gelap ya Oke saya tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh merica hitam bubuk Tambahkan madu Satu sendok makan Dan saya mau pakai satu siung bawang putih Bawang putihnya mau saya hancurkan Pakai garlic measure ini Kalau kalian nggak punya Bisa diulek aja Atau diparut pakai warutan kelapa itu ya Bawang putihnya langsung dimasukkan ke campuran jeruk lemon Ini salad dressing yang sehat banget Kita aduk-aduk Semua bahannya sudah saya cantumkan di description box Kalian bisa melihat semua bahannya Dari bahan saladnya sampai bahan salad dressingnya ini Kita sisikan dulu Dan sekarang saya menyangrai Biji labu Biji labunya nggak ada kulitnya ya Disangrai sampai mateng Terus kita gantian Menyangrai biji bunga matahari Ini juga yang sudah nggak ada kulitnya Semua bahan ini yang susah-susah ini Saya belinya di toko online Biji labu dan biji bunga mataharinya Kita sangrai dulu sampai mateng Sekarang saya siapkan sayur-sayuran Untuk membuat salad Ada wortel dan juga baby buncis Buncisnya mau saya potong-potong Ini dipotong sesuai selera aja Wortelnya juga dipotong sesuai selera Setelah ini saya mau merebus sebentar aja Hitungan detik ya Merebusnya ini Merebus wortel dan juga baby buncisnya Sekitar 20 detik lah kita angkat Oke Sekarang saya siapkan Sayuran lainnya ada timun Timunnya saya potong-potong dulu Untuk membuat salad ini Kalian bebas menggunakan sayuran apapun Yang kalian suka Jadi gak perlu mengikuti resep yang ini ya Sayurannya bisa dikombinasikan Dengan sayuran yang kalian suka Oke tadi tomatnya udah dipotong-potong Nah ini lettuce Ini bukan kol ya Tapi lettuce atau selada Dia lebih renyah Dan gak ada aroma apa-apa Sangat berair Lettucenya saya potong kasar Dan saya pakai satu buah alpukat Alpukatnya ini yang udah mateng Cantik banget Kita buang bijinya Alpukatnya mau saya potong-potong Dengan cara dikerat dulu Seperti itu Dibentuk kotak-kotak Lalu saya ambil aja pakai Sendok gini ya Di scoop gitu Jadi dia udah Bisa keluar dari kulitnya Dalam bentuk kotak-kotak Kalau bisa Alpukatnya jangan di skip Karena alpukat ini yang bikin Saladnya jadi tambah creamy Tambah enak Kita pindahkan bahan-bahan saladnya Ke mangkuk yang lebih besar Ini sehat banget ya Sayur-sayuran Fresh Mentah Yang mateng cuma buncis Dan wortel itu pun juga direbusnya Cuma bentar banget Tambahkan biji-bijian Saya pakai biji bunga matahari Dan biji labu Yang udah kita sangrai Ini bikin teksturnya Jadi tambah enak ya Kriuk-kriuk Oke Tambahkan quinoa-nya Yang sudah kita masak tadi Yang sudah gak begitu panas Ditambahkan sesuai selera kalian Sesuai kemauan kalian Setelah itu Kita masukkan salad dressingnya Kita tuang aja Ini salad dressingnya Yang terbuat dari Lemon Minyak zaitun Garam Madu Dan Lada hitam bubuk Semua bahan ini sehat ya Kita aduk Sampai semuanya tercampur rata Lalu kita pindahkan Ke piring saji Seperti ini Makan kayak gini aja Sudah kenyang Jadi kita gak perlu lagi Makan nasi Namanya juga Menu diet ya Pasti mengenyangkan Ini ada daun ketumbar Ini optional Kalau kalian gak suka Daun ketumbar Gak perlu pakai daun ketumbar ya Daun ketumbarnya Kita taburin di atasnya Bisa juga diganti Dengan daun bawang Atau daun seledri Kalau suka Kalau gak suka Gak perlu pakai Kinoa salad Kinoa saladnya Sudah jadi Ini sudah siap Untuk disajikan Menu diet Yang sangat sehat Mengenyangkan Segar Kita cobain dulu ya Kinoa saladnya Ini dia Kinoanya Saya banyakin Kinoanya tuh Udah Lembut Fluffy Dan saya suka Aromanya itu Unik gitu ya Salad dressingnya Apalagi Segar banget Dari jeruk lemonnya itu Biji bunga matahari Dan biji labu Itu yang bikin Tambah enak Crunchy gitu Saya cobain Yang ada Alpukatnya Luar biasa Alpukatnya ini Thanks for watching Please like Comment Share And subscribe Bye Bye Sub indo by broth3rmax